Lady Nayoan, artis sekaligus istri dari aktor Randy Kjarnet, ungkap cerita awal mengenal Shahnaz Sadikah yang kini ramai dirumorkan berselingkuh dengan Randy. Dilansir dari Kompas, komber awal dari membintangi FTV yang sama di tahun 2021, Lady merasa dekat dan akhirnya berteman dengan Shahnaz. Aku jadi kakaknya di situ, aku ngerasa dia mau temenan sama aku, kata Lady. Aku syaringlah, curhat ke Shahnaz, karena Shahnaz mau berangkat ke program TV Tanah Air Beta, ke Toraja sama Randy. Aku bilang, jagain Randy ya, aku ceritainlah masalahku sama dia, lanjutnya. Saat itu Lady yang sedang hamil tiba-tiba merasa tersentuh dengan respons yang ditunjukkan Shahnaz dan merasa adik Rafi Ahmad itu sangat baik dan sayang padanya. Bahkan di Toraja, Randy hilang sinyal, aku komunikasi pakai handphone dia, tutur Lady. Kemudian di bulan September, mendadak ada seorang teman selebritas yang memberitahu Lady tentang adanya rumor hubungan Randy dengan Shahnaz. Saat itu Lady tak langsung percaya, terlebih tanpa dia memberitahu atau bertanya, Shahnaz langsung membuktikan dan membuatnya percaya bahwa memang kabar itu hanya sebatas rumor. Seakan-akan segitu ngebelain aku, jadi aku enggak ada curiga sama sekali, ucap Lady. Namun akhirnya secara tidak sengaja, Lady melihat suaminya tertidur dengan handphone yang masih menyala. Tak hanya sekali, hal sama terulang lagi setelah Lady melahirkan anak ketiganya, tapi kali ini chat yang awalnya dilakukan di Telegram sudah beralih ke akun ojek online. Jadi mungkin orang kira aku ngecek-ngecekin, handphone, enggak, kata Lady. Tuhan tuh baik sama aku, tuturnya. Lady Nayuan sendiri jadi sorotan sejak mengunggah sejumlah bukti chat dugaan perselingkuhan suaminya dengan Shahnaz. Sampai saat ini belum ada tanggapan baik dari pihak Randy maupun Shahnaz terkait tudingan dan bukti yang sudah diunggah Lady Nayuan di akun Instagramnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.